Halo teman-teman dan selamat datang kembali di Chol YD bersama saya Sobostar video ini kita akan kembali belajutkan seri sekarang about the jurymen kita di FIFA 20 yang sekarang berpakaian episode ke-92 dan ya ide-nya guys, kita bakal ketemu sama Barcola di semifinal Champions League dan ya di episode kemarin kita baru saja menang lawan Liverpool di leg kedua kuartu final dan ya kalau misalkan belum menonton episode sebelumnya link ada di pojok kanan atas itu selain itu juga, kita menang lawan Inter 21 di Serie A yang gue agak bingung sih, gue di Serie A itu kayak, apa ya, performa gue menurun banget gitu, semenjak kita kalah sama Juve kayak selalu kebobolan kemudian kayak selalu menang tipis doang itu, gak tau ada efek juga gitu ternyata, oke ya ide-nya semifinal buat lawan Barcelona yang gue bakal fokusin banget di episode ini, jadi karena request-an kalian juga, hasil voting-an yang gue kemarin bikin di community post ternyata kalian setuju kalau misalnya gue pengen langsung full abisin episode ini, dengan memainkan sekaligus semifinal like 1, like 2, melawan Barcelona ini di Champions League jadi kemungkinan besar kayaknya Roma bakal gue sim deh ya, lawan AS Roma gue sim karena mungkin Serie A juga kita bentar lagi juara tapi gue gak tau nih, juaranya kapan kita tapi ya gue emang bakal fokusin banget buat di Champions League semifinals ini karena gue emang yakin sih gue gak tau awal-awal kita bakal main di Kamnu atau enggak kalau gak salah di Kamnu tadi gue liat soalnya main away dan, aduh ya, ini Barcelona sih bakal jadi tim kuat yang harus kita lawan gue padahal berharap kayak ketemu Benfica gitu kan dan ternyata Benfica sama ketemu sama tim Italia lainnya Juventus oke jadi dia buat lawan Barcelona kita bakal pake full team tapi gue bakal ganti dulu dikit pemainnya kayak mungkin Valverde gue bakal coba mainin Anderson disini dan kemudian buat siapa lagi ya mungkin Tavares deh Tavares kayaknya gue ganti jadi di kanan dan download mungkin gue ganti sama apa ya mungkin Tavares nah, paling kayak gitu aja kalau dia jadi di kiri gue pengen nyoba juga sih karena emang dia kadang butuh banget suka jadi pemain yang kayak utility player lah jadi langsung kita lanjut aja buat lawan Barcelona di Kamnu untuk leg pertama semifinal Champions League well, oke guys jadi dia Kamnu untuk leg pertama sebi fit up lawan Barcelona oh my god gue gak tau deh kita bakal pake di Kamnu soalnya mungkin ada lah kemungkinan kita bisa mendapatkan goal tandang karena emang gue ya mungkin minimal objektifitas dapetin goal tandang lah meskipun draw atau kalah juga yang penting dapet tapi di San Siro kita bakal mainnya langsung penuh semangat aja oh iya lah kok Benfica udah dapet satu goal tandang di agregat dong wow ada apa dengan Juve dan ya Barcelona mereka baru ngalahin Real Madrid di quarter final dengan score tipis 1-2 El Clasico juga tuh agak unusual sih keliatannya tapi kalau rame sih El Clasico di final gitu oke ini dia Barcelona pemain-mainnya ini gak tau siapa nih oh Alaba dia punya face update dan ini siapa Semedo atau gak tau gue siapa tapi kita lihat aja nanti ya line up fullnya buat Barcelona ya tapi mereka juga punya beberapa main baru kayak Marquinhos disitu Milenkovic Savic patesan gue cari-cari di Clasico gak ada gitu patesan dia pindah ke Barcelona berarti mereka punya trio midfield yang wah gila sih berarti yang kuat banget Franky Dion Milenkovic Savic Artur Melo Mateo Kovacic Mateo Sdilik gila dan pertahanan mereka oh Wagwe bukan si Semedo berarti gue salah Musa Wagwe itu ya ini berarti lulusan Barcelona B dan ini dia line up buat kita kalian udah lihat sendiri juga buat tadi sebelum-sebelumnya mungkin ya agak terlalu beda jauh banget sama yang ya mungkin starting line 11 asli kita buat biasanya kita main full team tapi Calabria gue bakal coba pasang di kiri agak kebalik sama Tavares tapi Tavares kayak lebih cocok di kanan gitu dan kita bakal coba aja Calabria main di left back oke ini dia langsung kita mulai aja kick off dari Barcelona come on let's ayo come on Rossoneri gue pengen kita mendapatkan goal tandang atau mungkin bisa kita menang gue yakin mereka ruang ini ya ruang passing mereka lebih nyempitin sih karena ya mereka mainnya position terutama Tiki Taka jadi wajar juga mereka mainnya ini cuman kayak sebelah-sebelahan doang oke Piontech oh udah Dembele mantan main mereka Dembele eh masih di tackle oke itu penalty baru menit ke delapan kartu kuning atau kartu merah nih kartu merah ternyata wow pertama kali aja gua main difficulty mate mungkin Piontechnya deh yang ngambil penalty tapi keeper Ter Stegen biasanya dia jago banget buat nge-save penalty mungkin gua arahin mana ya mungkin kanan lah kanan lah oke ini dia kanan bawah kenceng Piontech ya tukar masih ke-save jelas sama Ter Stegen kayaknya agak impossible juga ya kita ke-bubble Ter Stegen kalau penalty dia emang jago sih penalty ya oke aduh gila masih ke-save tadi harusnya bisa kita setelah kosong tapi bahasanya mereka udah ada ya kerugian mereka kita harus satu pemain berkartu merah musawa gue oke Dembele shooting masih ke-save ternyata sama Ter Stegen aduh gila kita udah berarti udah nge-shot berapa kali berapa kali ya dari penalty tadi yang miss Ferreira gue cek dulu aja sip Ciesa Tonali iya masih ke-save ternyata Dembele coba cari Tonali lagi Ferreira lagi dan masih off target ternyata gila udah kita gempur loh ini abis-abisan Barcelona apalagi mainnya di Kamnu kan baru menit 15 oke Ferreira aduh masih tackle sama Messi Messi kok mundur-mundur gila aneh banget kayak dibuang jauh ke depan oleh Ter Stegen cari Griezmann sana tapi gagal ada Tonali buka ruang lagi please Ferreira iya masih ke-block gila ini gampang banget gampang ke-press banget sama Barcelona aneh gitu tapi ya awal-awal tadi kita nyerang sukses-sukses aja sih gimana ya finishingnya aja problemnya antara Ter Stegennya Hoki atau emang kita kurang beruntung aja itu aja tapi ya ini mereka langsung buka celah buat aduh nge-shoot kayaknya tapi untungnya masih dapet lagi tadi di tackle Tonali dan Dembele Ciesa dapet lagi Ferreira cari Dembele lagi iya masih ke-tackle ternyata aduh gila sih mereka mainnya terlalu gegenpress juga deh tapi mereka anehnya gak main bola cepet sih lihat tuh gampang kerebut juga dari Terrier jadi agak aneh juga gitu temponya gak cepet-cepet banget oke interception tadi dari Ciesa Piontech lari yuk oke lah Porte itu pasti nempel ketat uh gila gue kira bakal penalty lagi dan dibuang boleh langsung oke deh masih langsung kita serang aja nih Piontech Anderson opera-opera pendek dulu aja Piontech kebuka tuh Piontech shooting langsung 1-0 buat Milan come on itu dia mereka ya udah rugi juga sih kilang satu pemain musawa gue dan akhirnya mau gak mau ya mereka main 3 back sih ya itu dia gue pembuka kita cetak oleh Piontech asis luar biasa juga dari Ferreira sih Anderson juga gila itu dia bikin satu kunci passing juga sih ke Ferreira karena itu ya mengubah segalanya gitu sampai back-back Barso aja ketipu oke 0-1 gila come on dan kita udah dapet goal tandang nih di Kamdu tapi gue gak tau deh belum aman gitu buat bisa menang atau ini soalnya Barcelona men oke Piontech lagi masih dipersebut De Jong oke Tonali iya masih tackle ternyata ayo-ayo kayak ini bakal udah beres deh first half iya bener uh gila first half kita awal-awal agak kesudutan banget buat ngelautin pertahanan mereka tapi gila aja tadi goal Piontech menjadi goal pembuka kita goal yang cukup penting banget dan apalagi itu kunci passing juga tadi dari Ferreira atau Anderson tadi dan seharusnya tadi kita harus bisa nge-bubble 2 sih eh gila baru mulai ditackle baru mulai second half dan main COVID-Savic sudah dapet kartu kuning tapi emang mereka disini nge-bet banget pengen menang sih karena ini mainnya Kamnu dan Kamnu buat gue belum aman kita disini menang tapi kayak Dembele buka ruang lagi Tonali oke gue harus jari Ferreira itu Ferreira yes gue gak jika itu masuk loh tapi Ferreira 0-2 buat Milan let's go itu goalnya agak aneh sih jujur gue agak nyoba-nyoba juga sih karena biasanya kalau gue kayak gitu nge-shoot gak bakal masuk tapi dengan Jesus Ferreira mudah banget keliatannya liat nih Tonali Ferreira masuk ke situ tuh gue langsung coba langsung shooting aja ke situ gue padahal nyoba-nyoba dan ternyata masuk ya luar biasa juga goal dari Ferreira dan goal ketiganya di Champions League wow oke itu dia 0-2 buat Milan come on unggul kita 2 goal tapi Barzona gak tau bakal nyerang kita abis-abisan atau enggak nih karena gue liat ini Messi kayak jadiin back sih aneh banget oke oke Messi nyerang oke gue malam mau reset lagi dari Calabria lah ya iya gue malam reset lagi Messi gila susah banget dilewatin untung lah lah kok lah penalty iya bener dong penalty gue salah apa sumpah itu savage kayak diving gila liat deh understand kayak ngapa-ngapain itu cuman gituin doang gak ngedorong sumpah dan dianggap penalty aduh gila gila kiri yah kanan ternyata aduh gue kira gitu jadi kalau bisa gue biasanya ngambil kiri kayak tadi Piontek terus nge-save langsung ke posisi gue dan ternyata tadi gue nganggap kiri kita masih masuk dari Griezmann aduh penalty lagi itu hoki banget mereka dapet penalty seharusnya itu bukan penalty gak fair sumpah Bikovic savage diving gila gue masih gak terima sumpah itu ya agak aneh juga dia baru-baru pemain kok linca-linca gitu beda dari biasanya efek ultimate berarti oke Anderson ayo Ferira lari ke space mantap Piontek langsung shooting yah masih kesave kaki dari Ter Stegen gila hoki banget gila dia aduh counter attack dari Frankie Dion kejar-kejar oke Griezmann opera-peran masih meleset gue tackle-nya disitu suka aneh gitu oke opera-peran lagi Frankie Dion jadi Ziyech Ziyech sorry bukan Ziyech oke Ziyech lagi Messi tackle nice Ziyech aduh kita masih di ini gila di ayam-ayamin Barcelona disini oh ya bahaya itu oke buang masuk ke depan gue takutnya tadi malah ke press sama Griezmann so ini dia guys forget liat main Andre Silva gue masukin buat ya Piontek udah mulai capek Ferira juga karena mungkin gue simpen buat ya nanti like kedua buat di San Siro dan juga tonali gue tarik keluar karena gue capek jadi gue masukin Frank Casey karena jarang gue mainin banget sih di Champions League dia jadi gue coba-coba lagi deh oke Casey luar biasa Dembele sip balikin Casey balikin lagi Dembele ya masih kerebut sama Laporte gila ini aneh banget sumpah Laporte kayak overpowered banget deh kerebut pemain seenaknya banget tinggal diem samperin dapet sama pemain gue harus kejar mati-matian gila aneh banget oke lebih bahaya deh Balde Keita eh masih salah gue nekel Tavares bahaya iya oke longlet untung masih dapet karena longlet sama Dembele ini ketubuh sama mantan timnya juga sih ya itu itu bakal kepleset gila siap itu eh balde jatohin oh pelanggaran ternyata gue padahal udah ngetahuin mereka kepleset eh tau ya balde jatohin main gue oke Casey buka ruang Conti dapet aduh Andre Silva ada Frankie Dion disitu bahaya nih Grisban aduh counter attack gila bundur guys please gila orang disitu oke mereka pasti main oper-operan juga nih agak nyeselin juga ternyata udah main pake tempo tinggi eh lambat lagi ah balde dia gak ada orang disitu udah mulai capek ini pemain kita eh gue kira out itu oke Grisban bahaya iya ambil itu iya kebobolan gitu gue terlalu fokus buat tackle Grisban disitu dan mereka menyamai kedudukan gila iya gue terlalu fokus buat tackle Grisban sumpah dan gue gak nyangka ada Alaba di tengah itu kan makanya gue Eric Anderson ini sampe gue fokus main banget bantu si si Pak Longlet tadi dan akhirnya gue mau kebobolan sama Alaba aduh main-main kedudukan gila jadi kita ke comeback kayaknya nih aduh aneh banget sih waduh mereka mainin langsung agresif deh berkat udah gue bobol dua mereka langsung kecaduan buat ngecatat gol gila sih tackle please mantap Anderson mantap Cesa Conti uh ngelapetin De Jong mantap kayak Conti langsung shooting aja deh ya masih ke save oke Dembele yes 23 buat Milan come on akhirnya kita ugul lagi loh itu sebenernya unexpected juga sih Dembele long shot masuk gitu dan itu dia 23 gila sih kita unggul gitu di lag pertama ini kamnu dramatis juga sih jujur karena tadi hampir aduh ditahan imbang Barsoona tapi untuk Dembele melawan mantan timnya menyelamatkan kita hari ini goal kelima dia di Champions League come on dramatis juga sih ini gila yang tadi kita hampir ke comeback Barsoona eh tapi di comeback lagi sama kita 2-3 hasilnya mantap juga gue agak-agak nyangka juga ini sedramatis ini gitu ini masih layak pertama gila super unexpected banget ini oke pertahankan guys 3 menit tambahan eh please 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 savage pres no ambil aduh Frankie Dion Griezmann bahaya Messi disitu waduh Griezmann lagi shooting masih kesif gila buang langsung buang langsung ke depan oke itu dia gila gila hampir kebubalan lagi sama Griezmann kita hampir sampai kedudukan 3 sama di akhir-akhir tadi untung masih kesif sudah-sudah rumah men masih gak nyangka gue di Kamnu bisa saling comeback-combackan gitu tapi ya Piontech main match kayak keliatannya soalnya seri disorot juga di akhir pertandingan tapi gila ini mantep banget sumpah masih gak nyangka gue masih gak nyangka sumpah gila nah ini Piontech goal pembuka kita deh menit 40 tadi kunci passing dari Anderson dan asis luar biasa dari siapa? Jesus Pereira busawa gue itu ya mereka rugi sendiri sih pilihan pemain di menit awal-awal tapi ya main of match kalian votingnya siapa yang paling cocok mungkin jawabannya Piontech atau mungkin Wague juga mau dipilih lah kan kalau ada pilihannya karena pemain terbaik di pertandingan ini kartu merah di menit-menit awal gitu tapi ya kita malah penaltinya kesave agak karma juga gue ngetawain dia oke jadi dia post-page interview setelah kita menang lag satu semifinal lawan Barcelona waduh ini masih gak nyangka gue bisa dapet kemenangan di pertandingan away gitu Kamnu lagi soalnya tim penting gila ini eh Barcelona di Kamnu tuh dan kita bisa kalahin mereka ya sama halnya kayak kemarin kita di Anfield mereka mainnya penuh semangat banget Liverpool sama hal kayak Barcelona penuh semangat tapi antara gue hoki juga sih tadi si Donnarumma nge-save di akhir-akhir gitu itu jujur ya kalau bisa gak gue majuin bakal masuk sih tapi gila aja itu timingannya perfect banget dari Donnarumma gak kebobolan tiga kita disini oke itu dia post special review mungkin kita langsung lanjut aja buat langsung sim melawan Roma kayaknya karena ya gue gak terlalu fokusin di seri ya buat episode ini dan gue baru jadar dong kita cepat selang satu hari doang abis itu ya lu sanya lawan Barcelona lagi mungkin gue ganti taktik dulu deh bentar nah oke mungkin buat lawan Roma langsung kita mulai aja si matchnya nah ini dia kita pake tim campur rotasi dan lusana ke demi karena baik kita liat Buidis dimakan Galo dan Roberts oke cuman draw gak masalah gue kira bakal kalah tapi draw dari goal Cassie dan Podencia di akhir-akhir Cassie penalti lagi ya mungkin gak apa-apa sebenarnya lawan Napoli kita bisa angkat trofi sih di yang bakal gue simpen kayaknya buat episode besok deh wey kita dapat tawaran manager dari Liverpool what gara-gara kita kalahin nih kayaknya di quarter final gue reject sih karena gue gak tertarik ini tawaran Liverpool gila oke mungkin kita langsung advance aja hmm disini gak ada berita-berita kita bakal juara atau udah ngangkat trofi oh belum ternyata jadi gara-gara sisa part game lagi berarti besok kita lawan Napoli bakal langsung angkat trofi Serie A oh oke kirain gue udah angkat trofi tadi lawan Roma gue agak kaget juga sih masa kita melewatkan selebrasinya gitu kan tapi oke buat lawan Barcelona kita langsung lanjut aja nah ini tadi tawaran manager Liverpool masih ada harus gue delete aja oke oke sebelum kita lanjut gue ratain first conference dulu aja jadi dia sebelum kita lanjut buat lag kedua first conference senanyain Pakketa main atau enggak dia baru sempet cedera yang katanya ya dia cedera kepala gak usah gak usah robek apa ya gitu cuma 7 hari sih seminggu ya mungkin gue bakal yakin menang lawan Barcelona di San Siro ini di depan fans kita dan ya semoga aja pertandingan ini berjalan dengan baik gue yakin sih tapi ya akhirnya Benfica masih belum main ternyata tapi agar ingat mereka unggul aneh sumpah ada apa sobat Juventus kalau misalnya ya finalnya Benfica Juve sih unik banget tapi ya gue ganti pemain dulu nih tapi mungkin pake full team tapi ada yang harus gue ganti kayak di bangku cadangan atau mungkin Tavares gue ganti juga dan oke guys begini dia line up kita buat lawan Barcelona di lag kedua subifinal gak jauh beda cuman gue disini bawa Theo Hernandez sama Diego Dalot di wingback kita dan gue di bangku cadangan gue bawa Jay Evans dan Yanditan dan ya line upnya gak jauh beda sih cuman Anderson di bangku cadangan tadi gue masih agak nganyangka Benfica udah kayak underdognya kayak Ajax tuh berapa musim kemarin tapi ya mungkin langsung kita lanjut aja buat second leg ini bermain di San Siro come on oke guys jadi dia kita kembali untuk bermain di San Siro untuk semifinal Champions League leg kedua melawan Barcelona oh my god ya di lag pertama tadi kita baru saja menang 3-2 itu juga gila sih dramatis juga gitu dan gue yakin sih disini Barcelona bakal mungkin menghabiskan kita juga kayaknya tapi gue udah cukup yakin buat lolos juga kayaknya ke final dan Piemonte sama Benfica belum tau nih siapa yang bakal lolos tapi iya tadi mode gue nge-crash entah kenapa jadi pas misalnya gue training ya misalkan kalau bisa kita masuk ke pertandingan biasanya ada training dulu kan nah itu menyebabkan nge-crash dong jadi ya makanya buat sekarang gue bakal pakai mode biasa lagi itu dia jadi ada beberapa pemain disini kayak mukanya jadi berantakan lagi gitu kayak tadi Messi jadi tiba-tiba jadi Hiroki Abe gitu gak tau siapa tapi pemain Jepang pokoknya ya mukanya jadi berantakan juga tuh Tato-nya tapi Messi gitu kan jadi makanya mode gue tadi bikin nge-crash jadi akhirnya gue disini main pakai versi biasa gitu tapi gue nanti coba lagi aja karena tadi kalau misalnya gue masuk ke training sebelum pertandingan malah gak bisa dimainin gak bisa pecat start gue gak tau itu bug dari EA-nya atau mungkin berkat mode gue yang rusak gitu gue gak tau jadi ya mau gak mau gue mainnya ya pakai mode biasa lagi bukan pakai mode biasa semua itu pakai FIFA 20 biasa jadi bukan Messi jadi kayak gitu jadi agak aneh juga kan keliatannya jadi ya sorry banget release mode-nya gak tau kenapa menyebabkan broken dari EA-nya kayaknya deh tapi ya ini dia line up buat Milan kalian delete sendiri juga karena tadi harusnya gue udah bisa record sih dari kapan ya tapi gak tau deh keburu gak ya gue bisa nge-record yang episode berikutnya karena ini ngebuang-buang waktu banget gue harus nyetting-nyetting grafik quality gue jadi normal lagi karena aduh itu bug nyebelin banget sumpah oh Filipe Coutinho masih ada dong dan dia dituruni disini gue baru nyadar ya Coutinho jadi di wing kiri mereka gak main interior berarti ya oke agak berbeda dikit tapi mungkin langsung kita gas aja buat kickoff dari Milan ya jadi sorry banget kalau bisa ya muka pemainnya jadi gak asli lagi gitu kayak Tonali mungkin atau Romagnoli Messi juga karena tadi penyebabnya EA kayaknya ngebug nih tapi sekarang gue main pake yang biasa jadi normal lagi gue antara apa yang nyalahin mode ya tapi tadi pake mode bisa terus tiba-tiba ya gak bisa dimainin lagi gitu gak tau kenapa itu harusnya sih bisa-bisa aja gitu tapi gak tau nih semoga aja lancar lah apalagi kalau parah kita udah final championship kayak gini gitu malah jadi berantakan kan dan gak tau ini kenapa Barcelona mainnya langsung terbuka lebar banget dan mereka emang musahin buat oper-operan tackle terus download nice Diego download lari terus oke Valverde cari Ciesa mantap oke Piontek kebuka tuh aduh masih ada back ternyata aduh gila-gila oke Ciesa kebuka tuh Ciesa shooting aduh masih kesave ternyata sebentar Stegen gila ini emang jadi sorry banget ya kalau bisa aduh ya ini ngerusak kalian gitu karena buka pemain-mainnya gak jadi asli lagi atau mungkin berantakan banget berkat mode gue gak bisa dimainin juga aduh masih ke tackle sama Mark Wynos ya ini problem banget nih kayaknya mungkin abis lawan Napoli aduh oke Griezmann untung masih kesave dari sama Donnarumma kayaknya nanti kan abis lawan Barcelona bakal lawan Napoli tuh kan dan kayaknya gue simpan buat episode berikutnya karena kayaknya gue yakin disitu dia bakal ngangkat trofi Seria kayaknya sih tapi gak tau juga nih oke Dembele kosong dan di tackle tadi sama Laporte ini agak bahaya juga mereka langsung nurunin back-back penting juga kayak Delic tiba-tiba dimainin sampai Coutinho aja turun men aneh banget aduh come on sebenarnya bisa ya tuh setelah kita kita taruh tertutup aja tadi buat Piontech tapi Dembele masih kesave ternyata sama Ter Stegen gila ini oke CSA buka ruang dulu lagi Piontech lagi kebuka shooting langsung masih kesave sama Ter Stegen lagi gila double save dia susah banget nih ngebobo-bobraka ayo-ayo please oke Romagnoli digagal ya sama out dari Tonali eh Tonali lagi pake take Piontech gak mungkin gitu ya namanya jadi Piontech harus di Juve kan nah itu dia tapi gue lebih enaknya manggil Piontech sih gak tau kenapa ya udah kayak kebiasa juga gitu tapi nanti gue coba lagi pake mod sih karena aduh gak tau kenapa tadi pake mod bahan gak jalan gitu itu masalah banget sih menurut gue karena emang autentiknya kita pake realis mod kan tapi iya malah gak jalan lagi Piontech tackle terus dari Tonali yang jadi Megan Rapino oke Piontech kebuka Dembele upper Piontech yes itu dia akhir goal pembuka di cetak oleh Piontech dan menit goalnya juga sama loh kayak di lag pertama tadi goal pembuka kita loh ini dia come on 1-0 gila sih ini kita awal-awal sweet banget sweet banget ngepumpul Ter Stegen tapi akhirnya dari kistop Piontech itu celahnya mungkin aduh gila itu kebuka banget sih back mereka pada fokus buat menjaga Ferreira sama Dembele dan Piontech lupa dijaga dan boom 1-0 come on aduh Coutinho bahaya waduh masih dilewatin gila oke milen Kovic Savic Franky Dion eh Messi oke Messi bahaya oke dioper lagi ke belakang cari Laporte Messi lagi tackle 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 Messi terus press mantap Dembele mantan rekan setimnya padahal wey gila wey Griezmann kasar banget gila jangan cuman dikasih tau dong gak kartu dong gue kalo kayak gitu kartu sih jujur paling kartu merah lah maksimal sih kartu perah minimal kartu kuning aneh banget sumpah nah Ferreira kebuka tuh Ferreira lah masih ke save ternyata duh gila terseget susah banget dibobol masih 4-2 nih aduh oke Dembele udah mulai capek banget lagi gak tau ini kenapa tapi ya itu dia 1-0 karena mungkin efek stamina kita juga sih yang udah mulai nguras banget gitu dan jujur itu problem banget sih oke gila 6 shot kita 6 on target tapi masih bahaya juga nih buat kita karena Barcelona juga mesti ngejar mereka demi penolos juga ke final gue kayaknya cukup yakin final kita bakal ketemu Piemonte atau Juve lah ya kalo bisa modnya bener-bener jadi Juve lagi ya gue kepencet lagi karena lucu juga karena kalo bisa Benfica menang karena mereka punya kutukan ini kan yang gara-gara manajernya itu keluar dan ngasih kutukan Fereira tiang ternyata Piemontex shooting masih keblok ternyata gila sih waduh gila Barzona hoki banget disini masih 1-0 ini padahal ya kita di Kamnu gila sih itu dramatis banget sampai ditahan imbang di akhir-akhir dan akhirnya Dembele nyatak gol ke timantannya ini kenapa lagi Teo Hernandez capek banget uh Fereira masih di blok sama Delic disitu gak offside itu gue bingung kok tiba-tiba ada Cotinho disitu woy gila dilempar gue sama siapa itu oke tackle terus oke mantap ya dapet lagi sama Alaba Alaba crossing woy ang untung aja itu siapa Arthur Arthur bukan kayak gini ini siapa ya kayak pemain icon sumpah dia gara-gara ngacak semua ini modnya aduh face mod gue jadi ngacak jadi pada bingung gue ngeliat pemainnya gila tadi Arthur untung miss dia masih 1-0 ini kita bertahan banget aduh ya asal upper kan tapi ya draw gak apa-apa sih menurut gue karena masih 4-3 juga nanti kan kalau bisa satu sama juga tapi ya kalau bisa goal tandang kita kalah disini masih unggul kita iya 2-3 soalnya eh gak tau deh gue cuman ya kita ngebobol 3 kan berarti menang kita aduh ini piketakanya mulai nih jadi ya jadi dia Jay Evans masuk kuat gantiin film tech udah mulai capek banget tapi karena gue ganti udah mulai capek banget gantiin kalabria disitu dan kemudian oh dari oh dari mereka Anderson gue juga masukin tadi buat gantiin Romagnoli udah mulai capek banget ya oke mantap gila ini Evans kepress banget pemain mereka yang jatuh mantap balikin lagi aduh masih kejar sama Marquinhos dibuang langsung ayo masih 1-0 gila ini kita kayak hoki banget sih ngegoalin 1-0 tapi di San Siro gitu tapi menurut gue sih gak apa-apa karena aduh udah agak nyantai juga menit-menit akhir mereka belum ngebobol tapi liat nih Kovacic oh ya oke thank you yah dapet dong sama mereka ada yang nge-intercept dan Kovacic tiba-tiba di depan tackle terus mantap oke Ferreira waduh gila sih mereka mainnya makin constant pressure juga nih akhir-akhir hmm Dembele oke tiba-tiba cari J Evans tuh gak deng masih ada Laporte disitu ngumpul banget soalnya back mereka tapi oke itu dia yes lolos kita ke final Champions League untuk musim terakhir kita bersama Milan ya mungkin second leg agak boring jujur tapi gila pas first leg tadi di Kamnu gila mantep banget kita disitu comeback gila hampir comeback Barca tapi kita berhasil ngombekin mereka lagi gitu dan jadi 2-3 disitu dan agregat akhir 4-2 kita menang 1-0 di San Siro gak malu-maluin banget menurut gue karena gak kalah dan Piontech kembali mencatat loh mantep supaya itu jujur lawan Barcelona kita di Kamnu kayak beda cerita banget sama yang disini tapi ya mereka disini ada perlawanan Ter Stegen gila pokoknya disini aneh banget malah jadi auto jago gitu oke mungkin match kan pilih sendiri siapa yang paling cocok dari mereka iya mereka mainnya jadi 3-4-3 dong aneh banget ya aneh banget ini letesan mereka gak mainin back kiri back kanan sama sekali alaba aja diturunin oke ya pilih aja matchnya 2-3 dapet 7-5 Ter Stegen aja 6-8 tapi 4 save gila kebobolan 1 doang mungkin kurang beruntung aja buat Barcelona sih lah kok oke gak tau kenapa itu tiba-tiba ada box hitam di tengah takutnya gue malah ngebug lagi sih tapi gue harap normal lah post page interview please oke normal karena gue dari tadi gak bisa main pertandingan non Barcelona ini sumpah stuck di training ground terus tadi kalau misalnya sebelum match yang biasa tulisan start gak muncul gitu dan itu harusnya gue udah bisa ngedit sekarang dan langsung gue upload pagi tapi gak bisa ternyata gak bisa gue lanjut jadi agak kampret nih EA gak pernah di fix gitu padahal itu gue liat bug di forum-forum dari Oktober munculnya dan belum di fix sama sekali hebat hebat banget hebat banget buat EA lah tapi at least ya kita udah through dari apa ini namanya dari hasil tadi Champions League semifinal tinggal kita main di final gue gak tau lawan siapa nih gue harap sih antara Juve sih biar All Italian Final iya bener ya Tiamonte atau Juve kita ketemunya All Italian Final karena terakhir kita lawan Juve kalah ya 3-1 di San Siro lagi tapi oke buat episode berikutnya gue bakal fokusin banget Napoli disini karena gue yakin bakal ngangkat trofi Serie A kita kalau udah beda berapa-apa ini 12 kalau harus sama peringkat kedua dan kayak Fiorentina ini gue sim dan yang mungkin gue bakal nge-sim 2 match dan mainin 2 match yaitu Napoli sama final ini aja Coppa Italia karena gue mungkin pas Coppa Italia ini bakal dorunin full team pemain Lusana ke demi kita itu aja tapi oke mungkin buat episode ini bakal gue irus aja jadi jangan lupa juga untuk subscribe channel ini like video ini dan juga share ke temen-temen kalian dan jangan lupa juga untuk follow subscribe saya juga link ada description langsung kalian follow saja instagram saya ya disitu gue bakal update mengenai career board gue atau mungkin mengenai berita-berita lainnya juga atau mungkin meme ya ataupun apapun itu di instagram gue jadi ya langsung follow aja dan ya thank you very much for watching jangan lupa juga untuk di komen juga video ini karena kalau bisa kalian kelihatan konsisten komen siapa tau kalian bisa memenangkan base assistant manager terbaik untuk musim ini tapi tenang aja masih ada yang musim-musim berikutnya karena pemenangnya gue bakal lihat dari yang paling sering komen aja gitu atau mungkin ya kalian boleh komen berupa kritikan saran tapi kalau misalnya kalian ngeanalisa pertandingan itu mungkin udah jaminan banget buat kalian memenangkan base assistant manager pokoknya gue apresisi banget buat kalian yang udah ngeanalisa pertandingan gitu top notch banget sih sampai ngeluangin waktu gitu tapi ya mungkin gue akhirin saja see you next video dan goodbye